Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'um pil ardi wa lafis samai wa huwa sami'ul alim Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita pada video ini Dengan mengucapkan kalimatul tahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun besok pada hari kiamat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita istirahat Sebelum kita tidur pada malam hari ini Ayo sempatkan baca satu kali doa ini sebelum tidur Insya Allah bidhillah Doa ini bisa menjadi doa taubat nasuha Perontok dosa-dosa kita Sahabat yang dimuliakan Allah Manusia adalah tempatnya melakukan kesalahan dan kekilapan Oleh karena itu mari Kita harus menyempatkan diri Meluangkan waktu kita untuk bertobat kepada Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Bahwa Allah akan menerima tobatnya Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum tidur Mari kita luangkan untuk membaca doa Wahai Tuhan kami Kami telah menganiaya diri kami sendiri Dan jika engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmat kepada kami Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi Doa ini terdapat pada Mus'af al-Quran Pada surat al-A'raf ayat 23 Doa ini merupakan doa yang masyur Di kalangan umat mu'min Karena ini merupakan doanya Nabi Adam alaihi salam Ketika bertobat memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi doa ini dulu dipanjatkan oleh Nabi Adam dan istrinya Ketika mereka mengalami penderitaan diturunkan ke bumi Mereka menyadari bahwa kesalahan mereka sangat besar Yaitu telah mengikuti apa yang menjadi kudaan dari setan atau iblis Mereka takut kepada Allah dan khawatir jika dosa-dosanya tidak diampuni Oleh karena itu mereka bertobat dengan memohon ampun Dengan membaca doa ini Dan Alhamdulillahirrabbilalamin Akhirnya dosa-dosa mereka Tobat mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Semoga kita senantiasa dalam melindungan Allah Dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Atas semua dosa-dosa kita Kami informasikan kepada sahabat Taman Surga Yang ingin mendengarkan kajian-kajian ceramah agama yang terbaru Kajian doa dikir sulawat dan wirid Yang belum kami bahas di majlis Taman Surga Silahkan klik link yang ada pada deskripsi video ini Nanti Anda akan terhubung Masuk ke channel Youtube yang bernama Al-Fatih Channel Jadi Al-Fatih Channel ini dikelola oleh Bapak saya Yang bernama Bapak Agufron Silahkan subscribe Al-Fatih Channel Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridui Anda semua Amin Allahumma amin Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh